Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali bergabung bersama dengan kami Dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu Di baikmu yang kudus Jadi Menara Doa ini adalah pesan yang kuat Dimana Tuhan mau panggil kita Pilih kita Suruh kita untuk mendekat kepada Dia Supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan Buat setiap kita Doa kami dalam 60 menit Di Menara Doa ini Saudara mengalami jamahan Tuhan Saudara diurapi secara luar biasa Saudara mengalami mujijat-mujijat Yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara Dan saya berdoa Dan saya percaya Bahwa Tuhan akan memberkati saudara Dalam segala aspek kehidupan saudara Baik rohani Jasmani Hubungan sosial Maupun keuangan Saudara pun menjadi saluran berkat Buat banyak orang Selamat berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Shalom saudara Puji Tuhan kita berjumpa kembali Di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Hari ini saya ingin bagikan tentang Satu apa namanya Pesan Tuhan yang begitu kuat Tuhan taruh Untuk kita sama-sama pelajari Tentang hal doa Saudara Kita mendoakan apa yang menjadi Panggilan atau penugasan Yang Tuhan berikan kepada kita Bagaimana caranya Kita belajar dari seorang Yang bernama Nehemiah Saudaraku Bagaimana Tuhan menjawab doanya Dan membuat daripada pelayanannya Penugasannya Yang menjadi berhasil Saudaraku Dalam doa pujian penyembahan ini Saya ingin ajak Mari kita sama-sama Mengikutinya Kalau saudara Pakai Apa handphone Bisa Pakai Headset Atau pakai earphone Saudara Biar konsentrasi Kalau sendiri Kalau saudara pakai TV Dengan layar Dan sound system Itu seperti ibadah Itu luar biasa Tujuannya adalah Supaya lebih konsentrasi Mari saudara Kristus Kita akan mulai Dengan berdoa Bapak Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Untuk menara doa Pada saat ini Kami mohon ya Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kami Biarlah engkau ya Tuhan Mengurapi setiap kami Ya Tuhan Engkau mengubah Daripada setiap hidup kami Engkau jawab doa kami Tuhan Engkau berkenan dengan doa pujian penyembahan kami Kami siapkan hati kami Hati yang rindu Untuk terus belajar Daripada kebenaran firmanmu Dan diubah Seturut dengan kehendakmu Bapak dalam nama Yesus Pakai kami Untuk menjadi saluran berkatmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Haleluya Terima kasih Terima kasih Haleluya Terima kasih Haleluya Tuhan aku rindu Ya Tuhan Tuhan aku siap Penuhi aku Dengan rohomu Dengan rohomu Ku rindu lawatanmu Mari sekali lagi bersama-sama Tuhan Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi aku Dengan rohomu Ku rindu Lawatanmu Sembali Allah Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Saat ini Tuhan Ku rindukan Rohomu Romba Ku rindukan Romba Ku rindukan Romba Romba Menuhi aku Menuhi aku Dengan rohomu Romba 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 Ku rindukan Ku rindukan Romba 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rapi kami semuanya. Anak-anak mu ini ya Tuhan, puan, 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 puan. Kuramat kasih yang mengalir, ya Tuhan Kurindukan kau hadir di sini Saat ini lupa Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Yes, halalunya Kurindukan kau hadir di sini Saat ini lupa Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Yes, halalunya Saat ini Yes, halalunya Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Yes, halalunya Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Kurindukan rohmu mengurangi saat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku Ku sembah kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Katakan kasihmu Kasihmu ya Tuhan Yang kau lipatkan bagiku Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku Ku sembah kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Tuhan kasihmu Sungguh Sungguhlah mempesona diriku Tuhan Tuhan kuasa ku Sungguhlah Sungguh Menggetarkan hatimu Mari sekali lagi katakan Tuhan haleluya Tuhan kasihmu Tuhan kuasa ku Tuhan kuasa 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 Kau sediakan Kau sediakan bagiku Ku sembah Kasihmu ya Tuhan Kasihmu ya Tuhan Yang kau limpahkan bagiku Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan ku Kau sediakan bagiku Kau sediakan bagiku Ku sembah kau Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Terima kasihmu ku sembah kau Tuhan sepanjang umur hidupku sepanjang umur hidupku Terima kasih Tuhan kau baik kau sediakan bagiku ku sembah kau Tuhan sepanjang umur hidupku 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 hari ini akan kami mau katakan kami mau cinta Yesus aku mau cinta Yesus selamanya karena kau mengasihi kami selamanya ya Tuhan seumur hidup kami terima kasih terima kasih 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 setiapku ya Tuhan lipahkan buat siapa anakmu Yesus lipahkan ya Tuhan ditahui ya Tuhan di bulan yang baru ini ya Bapak Tuhan lipahkan lebih lebih banyak lebih banyak lebih banyak lebih banyak ya Tuhan bulan nebul hari ini tahun bulan yang lebih baik lebih baik tahun 2022 lebih tahun yang lebih baik Tuhan kami percaya Tuhan oleh karena itu ya Tuhan kami ingin ya Tuhan berubah ya Tuhan mengalami perubahan ya Tuhan lebih baik ubah kami ya Tuhan ubah kami Tuhan Tuhan ubah kami dengan firmanmu ya Tuhan Tuhan kami terus ya Tuhan mau mengisi pikiran kami dengan kebenaran firmanmu biarlah kebenaran firman Tuhan aja sampai dalam pikiran kami tapi masuk dalam hati kami menjadi satu iman ya Tuhan jadi tindakan ya Tuhan kami berdoa Bapak dalam nama Yesus biarlah ya Tuhan di tahun ini ya Tuhan oh ya lah bang ada santrobo santrobo santbar Tuhan ada provosan yang baru ya Tuhan ada satu ya Tuhan hal-hal yang baru yang besar yang Tuhan percayakan buat dia menanamu ini ya Tuhan proyek-proyek yang lebih besar ya Tuhan proyek-proyek yang lebih besar oh ya lah penugasan yang lebih besar penugasan yang lebih besar pelayanan yang lebih besar dalam nama Yesus beri kami iman ya Tuhan beri kami iman ya Tuhan beri kami iman ya Tuhan untuk percaya bagi Tuhan tidak yang mustahil terlihat voilà pa la pa la pa la pa la pa la pa ωe la pa la pa la pa SAYAHMA PHA sih misconception kami yang JAPAN Haria kematikan kami controllers wes supplies who do it terlihat Allah Oh ya la pa la pa la pa la pa la paします penuhi penuhi siap kami Yesus penuhi dalam nama Yesus Hati Raku Tuhan Ku rasakan Kepudusanku Bapak Ya Tuhan Penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugerahmu Hadirahmu ya Tuhan Hadirahmu Tuhan Ku rasakan Ya Tuhan hadirahmu Tuhan ku bahkan Kepudusanku Bapak Menuhiku Ku rindu selalu Ku rindu 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 Yang kau percayakan pelayanan menara doa ini Dimana kau telah menyembuhkan Begitu banyak orang-orang sakit Lewat pelayanan menara doa ini Aku berdoa Tuhan Lakukan sekali lagi Tuhan Lakukan sekali lagi ya Tuhan Hari ini Tuhan Aku angkat tanganku Berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit Saudara yang sakit angkat tangannya Arahkan ke layar Atau saudara ada keluarga yang sakit Saudara boleh angkat tangan Saudara taruh tangan kiri di dada Saya akan berdoa dengan iman Mari kita datang ke Tuhan Bapak dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit Apapun jenis sakit penyakit mereka Beri kami iman untuk disembuhkan Oleh bilur Yesus Engkau telah sembuhkan anak-anakmu ini Aku perintahkan segala sakit penyakit Pergi dalam nama Yesus Pergi dalam nama Yesus Saudara terima kesembuhan ini Terima kesembuhan ini Aku percaya Puci jat masih ada Puci jat masih ada buat saya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima ya Tuhan Terima Terima dari Tuhan Terima Kesembuhan Anak-anakmu ya Tuhan Yang mengalami gangguan dalam mental Dalam jiwanya Kesulitan ya Tuhan Ya Tuhan berpikir ya Tuhan Tidur ya Tuhan Kacau perasaannya ya Tuhan Kalami depresi Aku berdoa Aku tangan Angkat tangan Tuhan pulihkan ya Tuhan Mental anakmu ini Tuhan pulihkan keciwa anakmu ini Dalam nama Yesus Tenang perasaanmu Tenang perasaanmu Tenang Tenanglah jiwaku Tenang jiwaku Ada Tuhan yang mengasihi Aku angkat tanganku ya Tuhan Anakmu Studi Studi anak-anakmu ini Tuhan Berkatmu turun Studi mereka Buat berhasil ya Tuhan Buat kelancaran Tuhan Sediakan semua dana Yang mereka perlukan Biar kau berikan Kesehatan Kekuatan Otak yang cerdas Hikmat ya Tuhan Kemurahan ya Tuhan Guru-guru dosen ya Tuhan Yang baik Sehingga mereka dapat Menyelesaikan studi mereka Tepat pada waktunya Aku berdoa Berkatmu turun Masa depan mereka Tuhan anak-anak kami ini Aku berdoa ya Tuhan Untuk usaha Pekerjaan Karir Dari anak-anakmu ini Tuhan Pelayanan mereka Turunkan berkatmu ya Tuhan Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Terima kasih Tuhan Terima kasih Biar lah ya Tuhan Engkau ubah kami Engkau ubah setiap kami Tuhan Rohani kami Tuhan berkati Jasmani kami Sehat kuat Umur panjang Tuhan beri Tuhan kelilingi Dengan persahabatan Hubungan yang kuat Yang baik ya Tuhan Dan engkau cukupi segala kebutuhan kami Keuangan kami Tuhan Bahkan kami bisa Membiayai ya Tuhan Pekerjaanmu ya Tuhan Sehingga banyak orang bisa diselamatkan Terima kasih Tuhan Kami angkat tangan kami Kami berdoa untuk Indonesia Indonesia aman Indonesia aman Indonesia tertib Indonesia sejahtera Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang besar Tuhan luputkan Hindari jauhkan daripada bencana alam Daripada kerusuhan Daripada kebencian Daripada ya Tuhan Petengkaran ya Tuhan Kerusuhan Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan berikan pemerintahan ya Tuhan Ya Tuhan yang kuat Untuk ya Tuhan menjalankan ya Tuhan Pemerintahan dengan baik ya Tuhan Terima kasih dari presiden Tuhan berkati Sampai kepada kepala desa Berkatmu turun buat bangsa kami Aku berdoa setiap rumah-rumah Ada doa pujian penyembahan buat Yesus Terima kasih Tuhan Selamatkan bangsa kami Pakai gerejamu Pakai setiap anak-anakmu Tuhan Untuk menjadi garam Jadi terang Menjadi saksimu ya Tuhan Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Allah Rauh Kudus Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Haleluya Terima kasih Hatiku berdoa setiap 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 hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya panggil Yesus 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 kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagiku Tuhan terima kasih kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami semua anak-anakmu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Tuhan kau jawab doa kami ya Tuhan dan hari ini beri kami hati yang bisa mengerti ya Tuhan hati yang bisa mengerti pikiran yang taat akan firmanmu ini terima kasih urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dalam nama Yesus semoga kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin silahkan saudaraku duduk kembali shalom saudara saya ingin bagikan tentang doa nehemiah saudaraku doa nehemiah ini adalah doa dimana apabila apa saudara ya kan menginginkan suatu yang namanya pekerjaan kah pelayanan kah ya kan berhasil saudara doa seperti doa nehemiah seringkali kita kalau berdoa untuk keberhasilan rasanya untuk sukses kayaknya kita kayaknya doa ini gak rohani mungkin kita jadi khawatir apa kita jadi gak yakin ya kan apakah Tuhan akan jawab atau tidak saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya kita semua kalau berdoa doahlah dengan keberanian minta dengan keberanian seperti nehemiah saya ingin ajak untuk kita lebih dapat mendapatkan apa mengerti gambaran besarnya dulu saudaraku ya tentang kenapa kok nehemiah berdoa saudaraku kita harus tahu dulu kenapa nehemiah harus mau berdoa ini karena doa ini kok penting kita mau pelajari karena ini menjadi satu apa namanya prinsip untuk setiap kita ya kan memiliki kehidupan doa yang yang efektif yang punya kuasa doa yang dijawab oleh Tuhan coba kita buka dari nehemiah 1 ya pasal pertama kita mulai dari ayat 4 saja biar cepat sampai ayat 11 saudaraku nehemiah pasal yang ke 1 saudaraku ayat yang ke 4 sampai ke 11 kita baca 1 2 3 ketika ku dengar berita ini duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit kataku ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang ku pancatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu ingatlah akan firmanmu yang kau pesan kepada Musa hambamu ini yakni bila kamu berubah setia kamu akan kucerai beraikan diantara bangsa-bangsa tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal diam di sana bukankah mereka ini hamba-hambamu umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini katakan amin jadi sodara kususus disini adalah nehemiah ini ada seorang juru minum dari seorang raja yang bernama sodaraku yaitu arta sasta dia memanjatkan doa yang sangat jelas ya penuh keberanian kepada Tuhan ketika dia mendengar tentang kehancuran kota Yerusalem sodara kesulisus ya ketika dia dengar kehancuran kota Yerusalem sodaraku lalu dia panjatkan doa doanya apa supaya Tuhan ya kan mengubah daripada menggerakkan hati daripada raja bos dia untuk bisa mengizinkan dia cuti sodaraku kembali ke Yerusalem bangun tembok Yerusalem setelah itu balik pulang ke tempatnya dia minta izin cuti sodaraku itu harus doa sodaraku tujuannya adalah apa karena dia ditaruh Tuhan ada satu compassion ada belas kasihan atas bangsanya atas kotanya kota Allah Yerusalem ada compassion lalu muncul yang namanya passion keinginan untuk aku mau lakukan ini dan rupanya kita tahu bahwa ya kan sodara kalau kita baca kitab Nehemiah Nehemiah panggilan Tuhan atas hidup Nehemiah bukan juru minum tetapi itu apa membangun kembali tembok Yerusalem itulah penugasan yang Tuhan buat bagi dia sodara bisa menggeri sini katakan amin jadi sodara seringkali Tuhan pakai lewat profesi kita sodara harus bisa kenali sodara harus bisa kenali apa kehendak Tuhan apa mau Tuhan rencana Tuhan yang kita harus kerjakan yang merupakan itulah panggilan Tuhan jadi pak gimana mau ngertahui tentang panggilan saya calling calling hidup saya pertama ada compassion ada belas kasihan kayaknya terusik aduh kesian dia kayaknya enggak tahan kalau enggak bergerak bertindak untuk melakukan sesuatu kalau orang udah sampai kesini sodara apapun dia akan lakukan apapun dia berani bayar katakan amin sodara ini yang namanya visi dari Tuhan ini namanya visi Amsal 29 atau 18 katakan begini sodara bila tidak ada wakiu maka menjadi apa liarlah rakyat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia tapi King James dia terjemahkan begini sodara kalau tidak ada visi maka rakyat atau orang itu akan binasa sodara where there is no vision kalau tidak ada visi the people perish jadi kita hidup seperti itu saja hari ini sodara apa yang menjadi belas kasihan kita nah ini doa sodara sering kali yang diawali kadang-kadang mungkin aku aku tuh punya beban punya hati aku ingin banyak anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah orang tuanya tidak bisa membiayai sekolah aku mau ambil bagian sodara aku akan membiayai sebagai orang tua asuh aku akan biayai satu orang anak untuk dia bisa sampai selesai sekolahnya atau sodara buka kalau punya dana kuat buka sekolah sekolah yang untuk mendidik mensiapkan satu generasi itu contoh aku tergerak hatiku aku ingin banyak orang bisa ibadah ke Tuhan aku ingin setiap kali ada visi untuk pembangunan rumah Tuhan aku akan terlibat di dalamnya atau mungkin sodara berkata bahwa aku ingin punya beban untuk mengajar firman Tuhan untuk bawa banyak orang atau satu wilayah kemenangan sodara saya ingin dorong daripada jemaat menara doa online di youtube ini sodara sodara semua harus punya yang namanya visi dari Tuhan katakan amir sodara untuk dalam setiap musim atau periode hidup kita biasanya ada penugasan penugasan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan kalau kita gak punya visi kita punya pemimpin rohani dimana Tuhan memberikan dia visi biarlah kita menyiapkan provision vision dan provision provision itu artinya yang menyediakan segala kebutuhan supaya visi ini bisa digenapi sodara bisa dikatakan amir sodara berkali-kali sodaraku saya sering ditahu ada seorang cemaat bilang saya bersyukur ya kan punya gereja yang ada visi yang ada tuntunan Tuhan untuk satu pengembangan gereja untuk satu penuaian siwa yang besar saya ambil bagian untuk bidang daripada pembangunan setiap kali gereja untuk mengembangkan daripada bangunan saya berdoa saya minta Tuhan berikan saya proyek supaya proyek ini bisa menghasilkan uang dan uang ini bisa saya biayai untuk pembangunan daripada rumah Tuhan di gereja saya saya ingin menyiapkan apa yang menjadi visi Tuhan buat gereja sodara ini-ini salah satu yang diinikan Nehemiah sodaraku ketika dia dengar kota Yerusalem hancur sodaraku satu yang dia berkata bahwa hal pertama yang harus aku buat adalah bikin tembok supaya untuk melindungi daripada kota ini mungkin sodara tergerak ya sodara untuk anak-anak pelayanan anak pelayanan anak muda pelayanan narkoba mungkin sodara tergerak dengan anak-anak yatim piatu tapi semua yang sodara lakukan harusnya adalah membawa mereka mengenal Tuhan dan mereka semuanya diselamatkan katakan amin sodara nah saya ingin bagikan sodaraku ya bahwa Nehemiah ini ya kan sodara dia berdoa sodara ketika sodara dapatkan sesuatu dari Tuhan-Tuhan ya aku nih dapatkan ya kan satu penugasan ya kan karena aku tahu ini bagian yang harus aku ambil apa yang harus sodara lakukan jangan langsung dengan emosi dengan perasaan aku akan ngomong aku akan gini-gini gak usah doa dulu doakan dulu sodara katakan amin nah doanya bagaimana supaya visi ini bisa berhasil sodara rencana sodara bisa berhasil mungkin sodara berkata bahwa aku ingin masuk ke satu tempat Tuhan taruh di saya saya akan menduduki untuk jabatan ini melakukan pekerjaan ini atau melakukan ini dan itu dan lain sebagainya kesini atau kesitu saya mau kasih tahu saya ingin menjadi berkat di sana Tuhan taruh di hati saya itu contoh apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita doakan sodaraku ya kan sodara dan saya kita sebelajar dari Nehemiah yang pertama kita harus berdoa berdasarkan apa karakter Tuhan ini awal doa untuk supaya penugasan panggilan kita bisa berhasil kita harus ngerti tentang karakter daripada daripada Tuhan katakan amin sodara kita akan buka Nehemiah 1 ayat 4 saya ingin ajak sodara untuk lihat disini 4 sampai 5 tadi kita sudah baca sodara ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit katanya ya Tuhan Allah semesta langit ini bicara tentang apa Nehemiah sedang berbicara tentang Allah yang dia sembah Allah yang dia percayai adalah Allah semesta langit bicara langit bicara apa satu Allah yang ada di tempat tinggi tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah ini bicara tentang apa Allah yang maha kuah kuasa Allah yang maha besar dan dasyat ya yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setianya dia mau bicara tentang Allah ini adalah Allah yang setia Allah yang dapat dipercayai dan dapat diandalkan yang selalu pegang perjanjiannya terhadap orang-orang yang mengasihi dia dan mengikuti perintah perintahnya jadi dalam doa ini saudara Nehemiah memulai doanya dengan apa mendaftar sifat-sifat Tuhan dan perbuatan perbuatan Tuhan dia berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya karena dia kenal dekat sama Tuhan dan dia tahu karakter Tuhan katakan amin kalau doa harus mulai dengan aku yakin kalau aku minta pasti dikasih kenapa karena aku tahu dia baik karena aku tahu dia mengasihi aku aku tahu dia pegang janjinya nah ini sifat ini kita harus pegang apapun jenis doa yang saudara mau naikkan pertama-tama ini yang harus saudara pegang kalau kita mulai doa aja entah dijawab gak ya jangan-jangan nih kita tetap tetap doa doa itu tidak akan pernah jadi efektif buat setiap kita saudara doalah berdoa dengan hati yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara karena saudara mengenal Tuhan saudara dekat sama Tuhan katakan amin saudara katakan amin ini yang pertama ya kan yakin makanya memang seorang pendoa adalah seharusnya seorang yang suka membaca Alkitab supaya doa-doanya bisa mention bisa ngutip banyak ayat firman Tuhan doanya doa Nehemiah itu benar-benar kata-katanya kaya luas penuh dengan firman saudara kususus ya kan jadi yang pertama doa harus kita pegang bisa bisa apa namanya kutip daripada pilih satu ayat empat misalnya akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus kalau Tuhan mulai Tuhan pasti akan selesaikan itu katakan amin saudara awal doa ya kan Nehemiah berdoa Tuhan ya aku tuh mau membangun tembok Yerusalem Tuhan Tuhan gerakan hati Raja supaya dia izinkan kalau dia sudah izinkan berikan saya juga ya kan tibakan aku selamat sampai ke Yerusalem karena jarak daripada Nehemiah Raja ini sampai ke Yerusalem itu jaraknya cukup jauh dan membutuhkan pengamanan pengawalan perbekalan saudara yang kuat kalau tidak ada dapat blessing atau restu dari Raja kamu pergilah sendiri dia gak akan bisa nyampe karena banyak penjahat banyak penyamun dan lain sebagainya dia membutuhkan saudara makanan minuman yang dalam jumlah yang sangat banyak itu butuh namanya restu atau blessing dari Raja kalau Raja menurunkan restunya dia akan kirim pengawal dia akan berikan yang namanya perbekalan makanan minuman yang cukup sampai dia ke sana saudara nah untuk disanapun saudaraku dia perlu bagaimana dia membutuhkan yang namanya Tuhan saudaraku yang setia itu untuk mempertemukan orang-orang untuk dia bisa gerakan ayo kita bangun lagi ini benar-benar saudara membutuhkan tangan Tuhan yang luar biasa tapi diawali dengan doanya apa dia percaya pada karakter Allah kalau Allah yang menugaskan dia menaruh di hati dia belas kasihan untuk bergerak ke sana maka Allah pasti akan cukupi segala kebutuhan dia kata namanya saudara secara rohani secara jasmani secara orang-orang dan juga secara keuangan yang mengerti percaya katakan amin saudara ini harus awal di doanya seperti ini awal doanya adalah bahwa Allah sanggup cukupi segala yang kita butuhkan sampai selesai kenapa karena dia Allah yang setia amin saudaraku ini yang saya pegang dalam setiap penugasan yang Tuhan beri misalnya untuk pelayanan ah ya pengembalan ah saya mau kerjakan apa Tuhan aku doa untuk kotbah ibadah raya saya doa kecil-kecil buat berhasil Tuhan ada banyak orang bisa diberkati ketika Tuhan kasih penugasan untuk bingin bangun apa bangun apa saya mulai dengan doa karakter Tuhan Tuhan aku percaya engkau gini gini engkau baik engkau gini aku pasti sediakan gini aku percaya Tuhan jadi tiap doa tiap kali kita doa iman itu makin naik makin naik doa itu harus meningkatkan iman kita saudaraku karena ada banyak perkataan-perkataan baik perkataan-perkataan firman yang kita naikkan ke hadapan Tuhan yang didengar oleh telinga kita saya bisa mengerti sini katakan amin saudara jadi orang yang banyak berdoa imannya harusnya makin naik saya bisa mengerti sini katakan amin saudara makin lebih tenang karena hanya dekat Allah saja aku tenang karena dia percaya daripada Tuhan keselamatan itu saudara saya dapat disini katakan amin saudara ini kena naikkan jadi doa itu sebenarnya gini banyak orang kenapa Tuhan kok gak jawab doa saya doa mau membangun imanmu enggak berarti gak saudaraku kalau doa bisa membangun iman kita nah ketika Tuhan lihat iman kita maka perkenan Tuhan turun mujijat terjadal hidup kita yang berhenti katakan amin ini poin yang pertama yang kedua saudara apa yang untuk ditingkatkan lagi kita belajar dari Nehemiah saudara yang kedua adalah kita harus mengakui apa saudara segala dosa dan apa kesalahan kita Nehemiah dia mengakui dosa-dosanya saudaraku sekalipun sekalipun Nehemiah sebenarnya tidak melakukan dosa dan kesalahan saudaraku kehancuran kota Yerusalem itu terjadi saudara bahkan sebelum Nehemiah itu dilahirkan baru setelah dia udah kerja udah lama lalu hatinya tergerak gitu loh ini udah jadi reruntuhan di Yerusalem kok tidak ada yang membangun ini kan karena dosa daripada bangsa ini bangsa ini dihancurkan lalu bangsa ini ditawan saudaraku di babel saya bisa ngerti ngikuti saya disini katakan amin lalu Tuhan munculkan Nehemiah bangun kembali tembok itu saudaraku dan ini sulit lah raja hal yang tidak mungkin untuk bisa mengizinkan saudara sedangkan raja itu sangat butuh banget juru minum orang yang paling deket tiap hari ketemu saudara pembantu saudara bilang izin bos izin mau berapa lama aku mau bangun tembok di kampung aku berapa lama tidak tahu sampai selesailah kita sudah tahu Tuhan jawab doa Nehemiah kita sudah tahu kan sudah tahu nih ceritanya Tuhan jawab doa Nehemiah dimana raja artasasta mengizinkan dan mengirimkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya Nehemiah bisa berhasil dan perjalanannya dan bisa membangun tembok itu saudara itu dapat support saudara tapi kita melihat disini dia tuh ngakui dosanya dia ngakui dia seperti melibatkan diri seolah-olah ini dosa dia walaupun dia tidak lakukan bukan bagian tapi dia libatkan diri ini namanya apa penebus penebus kalau kita bisa mengakui aku yang salah walaupun saudara tidak salah itu udah levelnya adalah bahwa saudara itu memang orang yang mudah bertobat mudah ini bukan bukan pengakuan dosa politis ya pengakuan salah yang sifatnya politis gitu tapi memang benar dari hati jujur dari tulusan hati ini bicara tentang apa kerendahan hati saudara ya kan bukan bukan mereka yang salah mereka tuh anak buah hanya melaksanakan tugas saya yang salah sebagai atasan itu yang sedang dibutuhkan untuk negara kita atau bangsa kita katakan amin ya kan untuk para pemimpin di gereja banyak ini hari-hari ini Tuhan mau kasih pesan sama saya ya kan kamu kotbah ini bukan hanya untuk kebutuhan jemaat menara doa atau GBIMPI tapi untuk Indonesia ini yang kemarin kita bahas tentang bagaimana meningkatkan kerukunan dan mengurangi konflik saudaraku ini bukan ini untuk kita semua saya berdoa dengan ini saudara atmosfer daripada bangsa kita bisa berubah katakan amin saudara kita harus berani akui seringkali ketika kita kedapatan ya kan saudara bersalah ya saudaraku ya kan kita bukan mau mengakui kesalahan kita tetapi kita mulai menyebut kesalahan orang lain kenapa dia gak dihukum kenapa aku yang dicari-cari bukannya kita mengaku salah kita saudaraku kita harus siap konsekuensi itu tapi malah kita tunjuk orang saudara kenapa dia nah hari ini Tuhan butuh seorang yang mau dipakai Tuhan yang diberkati diberkati oleh Tuhan itu jadi saluran berkat kita mau menjadi seperti Nehemiah katakan amin saudara kadang dalam keluarga sebagai orang tua ya kan bukan kita mau nyalain anak kita gak bisa saudara terus-terus kita salahkan anak kita gak bisa berani kita harus seperti Nehemiah pasang badan pasang badan saya melihat orang-orang besar di Alkitab adalah orang-orang yang pasang badan bukan buang badan artinya apa ya kan bukan dia yang salah Tuhan aku yang salah Tuhan ampuni aku atau hukum aku seperti Musa ketika Tuhan membinasakan bangsa Israel ya saudaraku lalu Tuhan mau bangkitkan satu bangsa yang baru dari keturunan Musa Musa berkata tidak lebih baik engkau binasakan aku Tuhan jangan dia jangan dia aku saja ini kan sama sifat Yesus ketika dia lihat dunia manusia dunia yang harusnya binasa upah dosa ialah maut kematian kebinasaan saudara Yesus pasang badan dia mati di salib saudaraku supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang ini hal ini saudara karakter ini seringkali saudaraku dimana-mana kalau ada atasan kita salah sebagai anak buah kita langsung tuja dari belakang memang dia kita ini kan waktu kita lari hari ini kita butuh kestiaan kawan pasang kalau ini ada saudara dah siap Nehemiah saudara dia bisa mengakui sekalipun bukan dia yang melakukan ini doa yang paling penting katakan amin saudara kerendahan hati Nehemiah berdoa dengan sikap rendah hati dihadapan Tuhan katakan amin yang ketiga saudara kita harus mengingat akan janji firman Tuhan bagaimana maksudnya kita baca saudara di dalam Nehemiah 1 8-9 kita baca sama-sama 1, 2, 3 ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu yakni bila kamu berobat setia kamu akan kucerai beraikan diantara bangsa ini terjadi mereka sudah berubah setia maka Israel dicerai beraikan ini sudah berapa kali saudara zaman ya kan setelah ya kan dibabel cerai beraikan lagi lalu setelah Yesus disalibkan bangkit tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh General Titus langsung pergi kemana-mana saudara menyebar kosong saudara terjadi lagi pembantaian oleh nasi ini yang terjadi kenapa karena Israel ini janji Tuhan ya kan ketika kamu berubah setia kamu akan kucerai berikan diantara bangsa-bangsa tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam disana katakan amin jadi orang pertama ini himia menjadi orang pertama saudaraku yang apa saudara yang mau berbalik kepada Tuhan berkata ampuni aku Tuhan ampuni bangsa ampuni keluarga ku ya Tuhan ampuni ampuni aku ampuni keluarga ampuni bangsa Tuhan kami mau berbalik kepada kau kami ingin membangun itu tindakan Nehemiah ini yang membuat terjadi apa saudara Tuhan membalikan daripada bangsa ini jadi ingat pertama dia ingat akan janji Tuhan Nehemiah mengingatkan Tuhan akan janji yang dibuat Tuhan kepada orang Israel atas dasar itulah Nehemiah berdoa engkau telah memperingatkan bangsa ini melalui Musa bahwa jika kami tidak setia kami akan kehilangan tanah Israel tetapi engkau juga berjanji kalau kami bertobat engkau akan mengembalikannya kepada kami katakan amin saudara saya mau nanya saudara kira-kira Tuhan perlu gak diingatkan akan janjinya gak perlu nah pertanyaannya kenapa kita harus perlu mengingatkan janji Tuhan di dalam doa-doa kita untuk supaya memantapkan iman kita katakan amin Tuhan engkau janji oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan apakah Tuhan lupa enggak ini untuk ingatkan kita saya ngomong tadi setiap perkataan doa kita seharusnya meningkatkan iman kita meningkatkan semangat hidup kita meningkatkan pengharapan kita membuat kita makin bergairah bekerja katakan amin saudara ini doa terus hasilnya harus seperti ini bukan doa makin jadi makin lesu makin males makin butuh sasa itu bukan doa yang benar yang mengerti katakan amin saudara kalau setiap kali kita berdoa atau saya berdoa selalu saya semangat tambah semangat tambah kuat tambah kuat kenapa kita doa prinsipnya adalah firman Tuhan dasarnya adalah disini saudaraku jadi kita gak perlu ingatkan Tuhan sebenarnya pada waktu kita ingatkan dalam doa kita firman-firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita saudaraku Tuhan pernah janji oh iya saudaraku ketika ketika kami kumpul dengan guru-guru betesda sekolah betesda saudaraku minggu yang lalu berapa minggu yang lalu Tuhan suruh kami untuk kumpul dan doa urapin saya saudaraku lalu tiba-tiba saudaraku entah gimana roh kudus yang ingatkan kita untuk kita ingat lagi dan perkatakan itu saudaraku bahwa dua tahun yang lalu Tuhan pernah utus seorang hamba Tuhan bukan seorang dua orang hamba Tuhan dari Israel dan dari Amerika datang ke tempat ini kami tidak punya rencana apapun tiba-tiba di bernubuat untuk sekolah betesda di gereja betel Indonesia musib alam ini kita masih belum sekolah itu baru mau dirancang belum mulai dia mulai bernubuat saudaraku dengan kata-kata bahwa aku akan kirim murid-murid dari utara selatan barat timur yang akan kumpul aku akan begini terus banyak sekali nubuatan yang saya tidak bisa sebutkan saudaraku lalu pada waktu pertemuan doa saudaraku itu diucapkan lagi Tuhan ingatkan lagi apa yang terjadi saudara tujuh orang guru yang ikut dalam doa dua tahun yang lalu itu dia bilang imannya mulai naik kami naik iya Tuhan dan sejak itu saudaraku kami dilawat secara luar biasa dan kami melihat adanya satu yang namanya blessing kemurahan Tuhan satu ibu satu guru dia bilang aku dapat penglihatan penglihatan apa ibu Tuhan Yesus berdiri pegang anak-anak banyak di belakangnya mau masuk sekolah tetapi pintu sekolah itu tertutup saya bilang iya betul karena Tuhan suruh kita kumpul dua minggu yang lalu kepada saya tapi kita cari waktu belum dapat baru hari ini dan hari inilah pintu itu terbuka saya bilang pintu itu terbuka dan apa yang terjadi saudaraku mulai terbuka semua rencana-rencana untuk mau bangun ini tiba-tiba juga pihak Dignas yang berinisiatif bagaimana kalau kita akan buat kasih ini kasih ini semua banyak kemudahan hari ini datang orang Dignas terus saya dengar lagi pada daftar pada saudaraku kenapa harus ingatkan apa yang pernah Tuhan janjikan sebenarnya untuk kita semua doa harusnya saudaraku bermuara kepada iman doa harus menghasilkan iman dimana iman inilah ketika dilihat oleh Tuhan menghasilkan apa saudara kasih karunia bujijat keselamatan kesembuhan berkat yang mengerti katakan Amin saudara kita harus ingatkan terus yang terakhir ini saudara sudah tahu yang keempat yang terakhir itu apa kita harus berdoa dengan apa spesifik jelas jangan bertele-tele jangan terlalu umum saudara terlalu umum jangan terlalu umum ya kan saudaraku kalau kita ingin jawaban yang spesifik maka buatlah permohonan doa yang spesifik yang jelas kalau doa kita terdiri daripada permintaan yang umum bagaimana kita mengetahui kalau Tuhan sudah menjawab doa kita kadang-kadang ya singkat juga boleh gak usah terlalu lama-lama ya kan saudara sama Tuhan tuh poin pertamanya harus penting pujian penyembahannya dibalamain ke Tuhan omong sama dia dia nya gini gini kadang-kadang permintanya singkat aja kalau saya sering meminta di singkat ya Tuhan ya kan ini kita mau gini aku butuh duit ini aku butuh orang ini makasih ya Tuhan kalau saya sudah doa dan itu saya sudah serahkan ke Tuhan saya mau udah tenang itu udah bola udah di tangan Tuhan istilahnya ini ngapain lagi dikhawatir dan takutin kalau saudara misalnya cari kerjaan minta kerjaan minta bisnis minta apapun apapun segala macam doakan dan percaya dengan karakter dia dia tuh baik dia punya rencana yang baik buat kita dia bantangan masa depan terbaik sama kita lewat pekerjaan ini inilah masa depan kita inilah jodoh dia berikan jodoh semuanya seorang harus percaya dia baik siapa kalau doa percaya dia pasti akan berikan yang ngerti katakan amin sudah kalau ada sesuatu yang yang perlu dikoreksi mungkin ada kesalahan perlu kita ada pertobatan kita akui dan minta Tuhan koreksi aku supaya aku menjadi lebih baik ketika Tuhan jawab doa aku sudah siap untuk bisa menjalaninya yang ngerti katakan amin terus ingatkan janjinya terus janji Tuhan tujuan apa iman kita makin meningkat yang keempat jelas doanya jelas saudara bisa dapat disini katakan amin saudara kalau misalnya kita jangan takut saudara berdoa untuk sukses bilang Tuhan aku mau ya kan supaya bisnis saya sukses apa pelayanan saya sukses tinggalkan kita apa namanya definisi sukses apa sih berhasil dalam apa saudara biarlah lewat pekerjaanku lewat bisnis lewat apapun aku ingin nama Tuhan dipermuliakan saudara diberkati untuk pesen hari ini saya percaya saudara lakukan ini dalam doa doa saudara ini kan tiap hari kita akan doa cuman doakan sebenarnya so ulang lagi kotba ini saudara bisa lihat catatannya saudara ku saya percaya saya rindu kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan makin dekat makin kenal sama Tuhan mari kita akan tutup mata kita akan berdoa bersama-sama Bapak dalam nama Yesus terima kasih engkau mengajar kami lewat doa Nehemiah Tuhan kami percaya kami punya Allah yang maha besar maha kuasa Allah yang setia Allah yang berpegang teguh kepada janji yang diucapkannya hari ini Tuhan kami merendahkan diri kami ampuni kami kalau kami salah dalam berpikir salah dalam berkata-kata salah dalam sikap hati salah dalam tindakan kami ampuni kami biarlah kau luruskan jalan kami ya Tuhan luruskan jalan kami Bapak ku percaya Tuhan engkau yang membentangkan masa depan terbaik buat kami Tuhan anak-anakmu engkau mau ya Tuhan kami terus bertumbuh dalam iman kami semuanya sehat segar panjang umur kami memiliki hubungan yang baik dengan satu dengan yang lain dan engkau memberkati keuangan kami dengan berlimpah Tuhan inilah rencanamu buat kami biarlah ya Tuhan kami bisa hidup ya Tuhan seturut dengan kehendak dan rencanamu tolong kami tolong kami ya Bapak tolong anak-anakmu ya Tuhan melewati memasuki bulan kedua tahun 2022 ini Tuhan tahun yang baru ini terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan aku mohon Tuhan kau bukus anak-anakmu semua dan kuasa daramu biar Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua limpah ramad rezeki Tuhan berikan kesehatan kekuatan menjadi bagian hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih berkatmu turun Tuhan anak-anakmu yang akan membawa persembahan ya Tuhan saat ini Tuhan di dalam nama Yesus saya berdoa Haleluya Amin kita makan perjaman kudus Ibu Bapak Yesus Tuhan gembalaku Dengar doaku Janganlah Tuhan lalui Janganlah Tuhan lalui Tuhan lalu Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Saudaraku bukankah roti tangan kita Adalah persyukuran kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam namus Angkat cawan Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Saudaraku bukankah cawan perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Dapat soal kita dengan darah Kristus Mari kita minum dalam namus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Beri syukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Mari buka kedua tangan kita Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapak Dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Persuahan yang manis dan merohol kudus Menyertai kita semua mulai pada saat ini Sampai datang menjemput kita dengan permai Dan sampai selama-lamanya Semoga kita yang bercerai berkati sama-sama katakan Amin Tuhan berkati saudara semuanya Terima kasih